Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut pembahasan kita tentang sewa rahim kita masuk ke almatlab ar-robi yaitu matlab keempat asbabul lujuk lihadihil amaliyah isti'jaril arham sebab-sebab mengapa seseorang kok ingin beramal dengan sewa rahim ini sebab-sebabnya mengapa seseorang ingin bersandar atau ingin apa namanya sewa rahim jadi ada sebab-sebab yang mendorong mengapa sepasang suami istri atau ada wanita yang ingin menyewakan rahimnya untuk mengadakan amal perbuatan seperti ini dan sebab-sebab berikut ada apa namanya dan sebab-sebab itu contohnya adalah sebagai berikut yang pertama jadi adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan sepasang suami istri yang dimana ingin memperoleh anak dari hasil menyewa rahimnya orang lain yang pertama jika seorang istri memiliki ovarium yang selamat atau ovariumnya bagus mabit itu ini ya apa namanya ovarium yaitu bagian yang menghasilkan sel telur bagi wanita jadi organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur jadi ini mabit jadi ovariumnya itu bisa menghasilkan sel telur akan tetapi rahimnya itu tidak bisa digunakan untuk apa namanya rahimnya tidak bisa digunakan untuk untuk mengandung sel telurnya ovariumnya bisa menghasilkan sel telur tapi rahimnya tidak bisa digunakan untuk mengandung entah itu karena ada sebab operasi atau juga ada uyub khilqiyah syadidah atau rahimnya ada aib dan itu aib itu terjadi sejak lahir sang istri ovariumnya bisa menghasilkan telur tapi rahimnya karena suatu hal entah itu operasi atau karena aib ketika sejak lahir sehingga rahimnya tidak bisa digunakan untuk mengandung maka sepasang suami istri bisa menyewa rahimnya apa namanya bukan bisa sih berkeinginan untuk mengadakan sewa rahim menyewa rahim orang lain yang kedua kalau misalkan kehamilan tersebut menjadikan seorang istri tersebut mengalami apa namanya sakit yang sangat keras kata tasamumil hamli waghairihi tasamum itu tasamum haml itu jadi gini ada memang seorang istri atau seorang wanita yang dia itu tidak bisa hamil karena kalau dia hamil dia akan sakit parah memang ada yang seperti itu maka apabila ada orang yang dimana istrinya ketika hamil sakit parah sehingga mengharuskan sang bayi itu digugurkan maka sepasang suami istri ini memiliki keinginan untuk menyewa rahim nah seperti itu kemudian contoh yang ketiga idha kanat sebab yang ketiga idha kanat sambat mengeluh ada sesuatu di dalam rahimnya yang dimana rahimnya ini ada sesuatu yang tidak bisa digunakan untuk hamil namun sel telurnya itu selamat atau sel telurnya ovariumnya bisa ovariumnya bisa menghasilkan sel telur yang keempat idha kanat azawjah musobah bimarot filma bid nah ini jika seorang istri ini mengalami apa namanya sakit di ovarium jadi ovariumnya ini memang tidak bisa menghasilkan sel telur ada mengalami sakit di ovarium dan juga sakit di rahim sehingga dia tidak mungkin bisa hamil karena kenapa karena ovariumnya tidak bisa menghasilkan sel telur tidak bisa hamil atau bisa juga sang wanita sudah berada dalam tahap monopaus atau sudah apa namanya tidak bisa monopaus itu kan sudah tua sehingga tidak bisa menghasilkan sel telur nah kemudian yang nomor 5 adalah rahimnya itu lemah rahimnya lemah dan rahimnya itu memang bisa hamil tetapi rahimnya itu rahimnya tidak bisa memegang janinnya sehingga kalau misalkan dia itu hamil maka dia akan keguguran terus karena rahimnya lemah dan rahimnya tidak kuat sehingga menyebabkan sepasang suami istri ini ingin menyewa rahim nah yang keenam nah ini ada juga sebab-sebab ekonomi atau sebab-sebab sosial ada sebab sosial dan sebab ekonomi contohnya apa ada beberapa pekerjaan yang memang dikontrak pekerjaan tersebut mengharuskan sang wanita tidak boleh hamil kalau sampai wanita tersebut hamil maka wanita ini akan dikeluarkan dari pekerjaannya nah seperti ini akhirnya memaksa sang suami istri ini menyewa rahim orang lain karena kenapa ibunya tidak bisa hamil karena ada kontrak kerja nah itu khususnya ketika dia bekerja di sektor-sektor khusus khus itu sektor khusus memang ada sih contohnya saya punya tetangga yang dia bekerja di hotel di hotel tersebut kontrak kerjanya tidak boleh hamil kalau misalkan hamil ya wajib keluar seperti itu nah tetangga saya ini kebetulan hamil secara tidak sengaja ya memang punya suami tapi hamil akhirnya ya stres dia waduh hamil sehingga dia kehilangan pekerjaan memang kontraknya berbunyi demikian nomor 7 ada juga sebab-sebab untuk sebab kecantikan karena kenapa ada banyak wanita atau sang istri itu menilai bahwasannya kalau seorang wanita itu sudah hamil maka wajahnya itu jadi jelek wajahnya jadi jelek sehingga tidak cantik lagi nah seperti itu ini sebab-sebab yang dimana seseorang bisa apa namanya tertarik untuk menyewa rahim sekarang yang kedua kalau yang diatas adalah sebab mengapa seorang suami istri ingin menyewa rahim orang lain nah yang kedua ini adalah sebab mengapa seorang wanita ingin menyewakan rahimnya intinya apanya setelah kita teliti bahwasannya sebab utama sebab paling dasar mengapa seorang itu pengen seorang wanita pengen menyewakan rahimnya karena memang sebabnya sebab ekonomi ya gimana enggak karena sewa rahim itu mahal bayarannya daripada dia apa namanya gak dapat apa-apa mending rahimnya disewakan kepada orang lain sehingga dia dapat uang jadi apa namanya sebab kedua kenapa seorang wanita kok pengen menyewakan rahimnya ya karena sebab faktor ekonomi itu sebab-sebabnya itu matlab robi ya sekarang kita beralih kepada jadi ini adalah pembahasan kedua ini adalah bentuk-bentuk sewa rahim dan hukum-hukum syariat tentangnya jadi sewa rahim itu memiliki banyak bentuk kalau gak salah disini nanti ada lima bentuk masing-masing bentuk itu memiliki hukum yang berbeda-beda ada banyak bentuk untuk istikjarul arham ini yang dimana kita ringkas menjadi beberapa bagian yang pertama bentuk yang pertama jadi di bentuk pertama ini adalah sel telur istri ini dibuahi dengan sel telur suami jadi memang sel telurnya istri dibuahi dengan sel sperma suaminya suaminya sendiri dan istrinya istrinya jadi intinya ini sepasang suami istri ini lakiah ya kemudian sel telur yang sudah dibuahi ini dikembalikan kepada ke rahim wanita yang lain oke lah ini rahimnya wanita lain tetapi sel spermanya itu sel sperma suami istri nah ini hukumnya gimana ini hukumnya juga nanti ada sendiri hukumnya kemudian yang kedua gambaran kedua surah ayati matalqih khoriji bayinan mutf azawji ya intinya pembuahan di luar di antara sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki dan itu suami istri jadi suami istri diambil sel telurnya dan diambil sel spermanya kemudian dibuahi di luar kemudian sel spermanya dari sel sperma suami tetapi sel telurnya dari sel telur istrinya sendiri kemudian apa namanya sel telur yang sudah dibuahi ini lakiha ini dikembalikan kepada rahim istri yang lain dari suami ini jadi ceritanya ini suami ini memiliki dua istri suaminya ini memiliki dua istri nah sel telur dari istri pertama kemudian dibuahi dengan sel sperma suami ketika sudah terbuahi dimasukkan ke dalam rahim istri kedua nah seperti ini hukumnya bagaimana yang seperti ini nah ini kan kemudian habis itu yang ketiga surah ketiga sel telurnya sel telur istri tapi sel sperma sel sperma laki-laki asing nah ini kemudian ditaruh di rahim wanita yang lain nah ini kalau sudah pernah kita bahas di pembahasan kedua yaitu isobutibimusa'at ini yang surah ketiga ini jelas tidak boleh karena sel sperma sel sperma laki-laki asing kemudian yang keempat asurah al-robiah bentuk keempat sperma diambil dari suami sperma diambil dari suami nah akan tetapi sel telurnya diambil dari wanita asing yang itu bukan istrinya ya di pertemuan yang kemarin sudah pernah kita bahas yang seperti ini kan tidak boleh nah sekarang yang kelima asurah al-khomisah bentuk yang kelima sama seperti surah yang pertama yaitu sel telur miliknya sel telur sperma miliknya sperma suami sel telurnya miliknya sel telurnya miliknya istri oke nah pembuahan sel telur dengan sel sperma suami sel telurnya miliknya istri sel sperma miliknya suami akan tetapi ditanamkan ke rahim wanita yang lain walaupun bakta wafat di zaujah ini setelah wafatnya dua orang laki-laki itu atau apa setelah wafatnya laki-laki dan istri itu jadi apa namanya sel sperma dibuahkan ke sel telur istri kemudian disimpan yang namanya kan janin mujamet janin mujamet itu adalah janin yang dibekukan kemudian sel apa namanya suami istri ini sudah meninggal akhirnya janin yang sudah dibekukan ini pengen dijadikan apa namanya manusia ditanamkan ke rahim wanita lain yang seperti itu gimana hukumnya nah itu kan nah sekarang matlab thani masing-masing bentuk di atas itu ternyata hukumnya beda-beda tidak bisa dihukumi sama al-matlab thani al-hukmu asyari'i uli surah istri jaril arham hukum syariat tentang bentuk-bentuk sewa rahim masalah itu istri jaril arham biswariha al-mukhtalifah minal masalah al-mujajidah fil asri al-khadir oke lah permasalahan sewa rahim ini adalah permasalahan yang baru di masa kita sekarang jadi intinya permasalahan baru fukuh-fukuh zaman lampu itu belum membahasnya oke intinya di lima bentuk sewa rahim diatas itu ada mahalul itifak dan ada mahalul ikhtilaf ini kan pertanyaan mahalul ikhtilaf kemudian ada juga mahalul khilaf apa yang dimaksud dengan mahalul ikhtilaf dan mahalul khilaf kalau mahalul ikhtilaf ini semuanya sepakat hukumnya sepakat sementara kalau mahalul khilaf di sini mahalul khilaf yang di sini ini adalah apa namanya mahalul khilaf di sini ada perbedaan pendapat jadi ada yang sepakat semuanya ada yang ada perbedaan pendapat kita mulai dari yang pertama yaitu semua ulama sepakat semua ulama sepakat bahwasannya bentuk ketiga, bentuk keempat dan bentuk kelima dari sewa rahim yang sudah kita bahas diatas itu adalah haram tidak boleh, suwar muharumah haram laya juzhu, biayi hal nil akhwal bagaimanapun juga tidak boleh bentuk ketiga ini apa? sel sperma miliknya suami, sel telurnya miliknya wanita asing bentuk keempat, sel telurnya, sel sperma miliknya sel sperma miliknya wanita laki-laki asing sel telurnya miliknya istri kalau homisah, miliknya suami istri tapi ditanamkan ke rahim orang lain tetapi setelah suami istri wafat tiga bentuk ini, yaitu bentuk ketiga bentuk keempat dan bentuk kelima itu semuanya sepakat bahwasannya tidak boleh yang seperti itu, tidak boleh nah tetapi ada mahalul ikhtilaf ada mahalul ikhtilaf ada ikhtilaf yaitu tentang apa? yaitu tentang yang bentuk pertama sama bentuk kedua nah ini antara bentuk pertama dan bentuk kedua itu terjadi perbedaan pendapat perbedaan pendapat bagaimana? dalam artian ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan kalau bentuk pertama itu kan sel sperma dari kalau bentuk pertama ya bentuk pertama ini sel sperma dari suami sel telur dari istri dibuahi kemudian dimasukkan ke wanita asing ini bentuk pertama yang seperti itu ada yang berpendapat boleh ada yang berpendapat tidak boleh ada pun untuk yang kedua itu adalah suami memiliki dua istri sel sperma suami dibuahi dengan sel telurnya istri A tetapi ditanamkan ke rahimnya istri B nah yang seperti ini juga terdapat ikhtilaf fukoha terdapat perbedaan pendapat nah itu kan sekarang kita bahas perbedaan pendapatnya siapa yang membolehkan dan siapa yang melarang kemudian apa dalil-dalilnya kita bahas disini oke sekarang al-awwal yang pertama hukmu isti'jari rahmil mar'ah ajna biyah li zawjaini syar'ayyaini jadi apa namanya sewa rahim wanita asing untuk sepasang suami istri yang sah ihtilaf al-fukha fi hukmi hadith surah al-a-qaul ini kaul al-awal dahaba ila jumhuril ulama al-ama usirin haythu qalu bitah rimis di jari raham jumhurul ulama berpendapat bahwasannya jumhur itu mayoritas ulama berpendapat bahwasannya bentuk pertama ini tetap tidak boleh gak boleh ini jumhurul fukoha itu jumhurul ulama namun ada juga qaul thani dahaba ila hadal qaul yaitu dokter abdul mu'ti biawmi kemudian dokter yusuf abdul rohman al-fard dokter ini kemudian ditegaskan juga woyah yaitu hadar rohya minal atiba dari dokter dari apa namanya dari dokter kalau tadi kan dokter ini dokter yaitu contohnya dokter ismail burodah ustad tibbul nisa asyahir bijami atai iman surya wa teksas fi amerika di amerika kemudian dokter usamah azmah profesor sihah in jabiah bil markas al-qaum il buhtal qohiro bahkan ada juga dari kairo ini haithu ya raula jawazu isti'jarir rahmar ajanabiyah boleh yang seperti ini boleh jadi intinya ada ikhtilaf yang pertama berpendapat tidak boleh yang kedua berpendapat boleh sekarang dalil-dalilnya dalil qaul pertama qaul pertama ini apa? qaul pertama ini mengatakan bahwasannya tetap tidak boleh meskipun itu sel sperma dari suami sel telur dari istri tapi dicangkokkan atau ditanamkan ke rahim moneta lain yang seperti itu tidak boleh dalilnya yang pertama dari kitab dari al-quran ayatnya adalah waladhinahum lifurujihim hafidhu dan mereka bagi farji-farji mereka bagi kemaluan mereka menjaganya kecuali maka kemaluan tersebut diserahkan kepada suami-suami mereka atau oke wajud dalalahnya sekarang segi dalilnya itu apa sih? dari ayat di atas ini jelas bahwasannya tidak boleh isti'jarul arham karena isti'jarul arham itu apa? yang namanya farji atau farj itu kemaluan itu benar-benar harus dijaga dan itu hanya untuk suaminya saja sementara kalau dimasukkan ke dalam rahimnya orang lain atau di rahimnya wanita asing secara tidak langsung rahimnya wanita asing itu juga dipakai oleh lelaki yang bukan suaminya yang seperti ini tidak boleh nah itu kan wajud dalalahnya kemudian yang kedua adalah lillahi mulukus samawati wal arti'ah lukumaya sya ya hibuli maya sya innaz wa hibuli maya sya intinya Allah itu memberikan siapa saja yang digandakinya dan tidak memberikan siapa saja yang digandakinya segi dalilnya apa? analhamul bihadit tarikah isti'jalul arham yu'adlu tahadiyan lima sya'atillah yang seperti ini termasuk apa namanya menentang kehendak Allah jadi kan di ayat ini secara tegas dijelaskan bahwasannya Allah itu menghendak mengasih siapa saja yang di apa namanya ngasih siapa saja yang dikehendaki dan tidak ngasih siapa saja yang dikehendaki nah orang kalau sebenarnya dia sudah tidak bisa hamil secara tidak langsung kan Allah sebenarnya tidak mau ngasih dia anak nah lah kok dia sewa rahimnya orang lain yang seperti ini termasuk melawan kehendak Allah gitu kemudian contohnya yang kedua dalil yang kedua dari sunnah jadi bagi seorang itu tidak halal untuk apa namanya menyirami airnya ke ladangnya ladang selain miliknya airnya disiramkan ke ladang miliknya selain miliknya apa itu air airnya itu adalah spermanya disiramkan ke ladang milik selainnya disiramkan kepada rahim wanita lain nah sementara kalau istikjarul arham itu kan secara tidak langsung kan mani atau sel sperma miliknya laki-laki asing disiramkan kepada rahimnya milik wanita yang lain yang jelas seperti ini tidak boleh oke itu kan dalil yang kedua kemudian dalil ketiga yaitu loh kok dari hijau dalil ketiga itu adalah apa namanya dari makul dari makul itu dari logika dari logika dari logikanya itu gimana kalau misalkan apa namanya diperbolehkan rahimnya itu disewakan untuk apa namanya disewakan untuk disewakan untuk intinya gimana ya sebentar oke kalau misalkan rahim itu boleh disewakan maka sebenarnya boleh juga dong mani itu dimasukkan kepada apa namanya sel sperma itu dimasukkan kepada rahim wanita lain nah seperti itu kemudian yang kedua dari logika kedua adalah jadi apa namanya dalam hal hak untuk memiliki kenikmatan dari rahim dalam artian hak terhadap rahim itu adalah hak tersebut terbatas untuk suaminya saja tidak untuk suami orang lain jadi wanita yang memiliki rahim rahimnya itu sebenarnya hanya berhak dikhususkan untuk suaminya saja tidak dikhususkan untuk suami orang lain maksudnya apa maksudnya kalau rahimnya itu disewakan untuk mengandung anak orang lain berarti secara tidak langsung rahimnya dia itu juga digunakan untuk suami orang lain padahal yang namanya rahim itu hanya berhak digunakan oleh suaminya itu sendiri itu dalil dari logikanya kemudian ini yang ketiga jadi pembuhan dengan cara seperti ini mesti ya membuka aurot wanita kan ya karena gimana mau memasukkan janin yang sudah dibuai ke dalam rahimnya itu kan berarti harus membuka aurot yang seperti itu tidak boleh oke oke nah kemudian yang keempat adalah ini ada apa namanya syubhad ada syubhad khawatir adanya tercampurnya nasab karena kenapa bisa jadi laki-laki ini ketika dibuai kepada apa namanya sel sperma dibuai kepada sel telur wanita di luar itu bisa jadi dia tidak berhasil tapi justru ketika dimasukkan ke dalam rahim wanita maka sel sperma itu malah terbuai kepada sel telur pemilik rahim nah ditakutkan seperti itu karena ada syubhad maka bisa terjadi tercampurnya nasab kemudian yang kelima praktek memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita asing itu adalah bentuk dari perzinaan maka tidak boleh nah kemudian dalil yang keempat adalah dalil dari kwa'id fikhiyah kwa'id fikhiyah al-amah jadi ada ka'idah yang berbunyi bahwasannya sebentar ini ma'adda'ilal muhrom fahuwa muhrom jadi apa saja yang bisa memicu kepada keharoman maka itu harom sementara istikjarul arham itu bisa memicu kepada bercampurnya nasab nah kalau bisa memicu kepada bercampurnya nasab maka juga dan bercampurnya nasab itu haram maka untuk apa namanya sewa rahim juga haram karena sewa rahim bisa memicu tercampurnya nasab kemudian maaf ada lagi kaedah yang kedua ini kaedah yang kedua al-aslu fil ad-do'ab-tahrim pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan pertemuan dua kelamin itu adalah haram kecuali ada hal yang memperbolehkannya yaitu adalah akad pernikahan dalam artian memasukkan sel sperma ke dalam rahimnya wanita asing itu ya jelas tidak boleh karena yang seperti itu pada dasarnya itu haram kecuali ada dalil yang memperbolehkan sementara tidak ada dalil yang memperbolehkan itu maka itu haram ini kaedah ini terkenal ini al-aslu fil ad-do'ab-tahrim pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan pertemuan dua kelamin yaitu kelamin laki-laki dan perempuan atau pembuahan pembuahan sel sperma kepada perempuan pada dasarnya itu haram kecuali ada dalil syariat yang memperbolehkan dan satu-satunya dalil syariat yang memperbolehkan itu adalah pernikahan sementara wanita yang disewa rahimnya itu tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-lakinya maka itu tidak boleh nah seperti itu kan kemudian ada lagi kaedah yang ketiga dar ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh nah ini mencegah kerusakan itu harus diutamakan daripada memperbuat kebaikan ya jelas bahwasannya kerusakan di dalam sewa rahim itu sangat jelas kenapa kerusakannya karena bisa terjadinya percampuran nasab bisa terjadi percampuran nasab karena ada percampuran nasab itu dikhawatirkan apa namanya dikhawatirkan apa namanya itu kan mafsadah percampuran nasab masab itu kan mafsadah maka itu harus didahulukan dar ul mafasid didahulukan daripada jalbul masoleh jalbul masolehnya apa? yaitu punya anak jadi apa namanya tercampurnya nasab itu harus diutamakan tidak tercampurnya nasab itu harus diutamakan daripada punya nasab karena kenapa dar ul mafasid mukodamun ala jalbil masoleh mencegah suatu keburukan itu lebih diutamakan daripada menghasilkan suatu kebaikan oke nah kemudian habis itu sekarang ini adalah dalil pendapat kedua nah ini kita tuntaskan sekalian ya ini sudah berapa noktanya sudah 26 menit tapi kita tuntaskan jadi pendapat kedua ini berpendapat bahwasannya boleh kan istikjarul arham itu boleh mengapa dalilnya ini yang pertama adalah kias kiasu istikjarul arham malah istikjarul irdo jadi istikjarul apa namanya sewar rahim ini dikiaskan dengan sewa susu jadi jadi gini apa namanya sewa susu itu maksudnya gini ada seorang wanita melahirkan tapi asinya tidak bisa keluar kemudian dia mencari ibu lain yang digunakan untuk menyusui bayinya itu maka yang seperti itu boleh nah istikjarul arham atau sewa rahim ini dikiaskan dengan itu maksudnya gimana kiasnya loh kias sewa susu atau menyusui disusukan kepada wanita lain itu kan intinya kan memberi makan kepada janinnya memberi makan kepada janinnya nah sementara rahim itu sendiri sebenarnya juga memberi makan kepada janinnya nah ini kiasnya sama yaitu kias-kias memberi makan kepada janin sementara janinnya itu sebenarnya janinnya suami istri miliknya sel sperma sama sel apa namanya sel sperma sama miliknya istrinya itu tadi dititipkan kepada rahim wanita lain itu untuk ini aja untuk apa namanya dikiaskan dengan susuan karena ketika dititipkan kepada rahimnya wanita asing maka sebenarnya itu hanya nitip untuk memberi makan hanya nitip memberi makan disitu sebenarnya maka pendapat pertama boleh pendapat kedua ini berkatkan boleh karena sebenarnya ketika sewa rahim itu sebenarnya hanya untuk nitip supaya ngasih makan janinnya itu saat tadi nah dikiaskan dengan dibolehkannya mengambil upah atau dibolehkannya bayi ini disusukan kepada wanita lain kemudian ngasih upah itu yang pertama kias ya jadi kias kemudian kaedah berikutnya dalil kedua adalah kwa'id fikiyah yaitu kaedah pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada sesuatu yang melarang nah sementara sewa rahim itu gak ada yang melarang maka pada dasarnya ini boleh dilakukan itu dalil pendapat kedua kemudian dari kaedah juga sesuatu yang sifatnya hajat punya anak itu kan hajat kan bisa berada sifatnya dalam keadaan darurat atau maksudnya hajah meskipun sifatnya itu hajah bisa turun derajatnya kepada darurat dan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang jadi punya anak itu kan sifatnya hajah bukan darurat nah hajah itu sendiri kadang-kadang bisa turun derajatnya kepada darurat sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang oke lah sewa rahim dilarang tetapi kan punya anak itu kan hajat hajat manusia apa sih bedanya hajat sama darurat hajat itu kalau tidak dilaksanakan itu orangnya gak sampai meninggal tapi orangnya akan susah sementara kalau darurat orang kalau tidak dilakukan itu orangnya bisa meninggal nah memiliki anak itu sebuah hajat atau kebutuhan primer kebutuhan primer maka sesuatu yang membutuhkan kebutuhan primer hajat ini itu bisa turun derajatnya ke dalam darurat sewa rahim gak boleh kan oke tapi punya anak itu hajah sehingga hajat itu sifatnya bisa darurat darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang oke itu dari pendapat kedua jadi intinya seseorang yang suami istri itu tidak akan mungkin menggunakan cara ini kalau tidak terpaksa banget nah semangkara sesuatu yang sifatnya darurat itu memperbolehkan sesuatu hal-hal yang sifatnya dilarang oke munakosahnya itu panjang ya langsung saja saya simpulkan disini apa namanya munakosahnya ini panjang tentang yang tarjih ya bentar nah ini tarjih sekarang dari pendapat pertama dan pendapat kedua mana sih yang rojih menurut penulis buku ini setelah setelah kita paparkan perkataan-perkataan para ulama saya melihat ini apa namanya menurut penulis buku ini ya dan tetap pendapat pertama lah yang rojih menurut pendapat menurut penulis buku ini yaitu bagaimanapun juga sewa rahim meskipun itu sel telurnya berada di sel telur istri dan sel spermanya sel telur sperma suami tetap tidak diperbolehkan seperti itu ya nah kemudian apa namanya nanti kita akan masuk ke pendapat-pendapat yang lain pendapat kedua akan kita kupas di pertemuan yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati